Intro Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi meminta pemerintah Kota Medan bersama Pelindo 1 Belawan untuk bersinergi dalam menyatukan guna menata dan mengembalikan kelestarian daerah pinggiran pantai di Belawan yang kerap terkena banjir rob. Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi saat meninjau perkampungan warga di lorong ujung Tanjung 2 Bagandeli Belawan yang kerap terkena banjir rob. Gubernur melihat kawasan ini perlu segera ditata agar tidak terlihat kumuh dan kebersihan warga dapat terjaga. Bukan menanggulangi banjir banjir itu adalah rob. Rob itu ada suatu peristiwa alam yang terjadi. Apapun kita lakukan, kita tak bisa bentuk itu. Tetapi yang bisa rakyat-rakyat ini kita tertipkan. Bukan berada di posisi-posisi hijau, jalur hijau. karena ini sebenarnya lahan-lahan hutan bakau ditempatkan orang-orang ini. Sehingga semua terganggu ekosistem kita. Lagi depan, kami akan bersama pelindung, bersama dengan BPN, bersama dengan orang-orang terkait kompetensi bidang ini. Kita akan siapkan, kita pecah. Kita pecahkan persoalan ini. Jangan sampai berkentangan dengan Undang Peraturan Daerah Perda, nomor 2 tahun 2017 tentang rencana betel tata ruang. Artinya di sini ada persoalan pengelolaan lingkungan hidup. Kita ingin wilayah sepadan sungai itu pengelolaannya benar. Itu juga wilayah-wilayah yang lain. Jadi bukan hanya gara-gara persoalan mau mengembangkan si buah bisnis kepelabuangan, tetapi melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup. melanggar Perda, membuat tahun 2017 tentang rencana betel tata ruang. Persoalannya di situ. Karena apa? Karena banyak zona penyangga seperti wilayah Mandut, yang sampai tidak boleh dilakukan pembangunan, itu ditepas. Oleh Penindo. Oleh Penindo. Kita bisa melihat yang baru-baru ini terjadi di daerah, di Belawan Satu, di Jalan Karu. Ini jadi persoalan. Nah, kita minta ini segera dulu di moratorium. Artinya dihentikan sementara. Pada pasang rob yang menjadi masalah di masyarakat pelawan ini. Mudah-mudahan harapan kita kepada beliau, dengan turunnya beliau ke pelawan, ini adalah menjadi satu titik awal agar pelawan ini disegerakan untuk pembangunan dan moratorium. Dan itu juga memang banyak permasalahan yang akan terjadi nanti. Tapi bagaimana permasalahan itu bisa kita atasi kalau kita nanti harus bisa bermusyawarah dan berhubung bersama. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsarwan Sitorus, Tribrata TV. Salam, Tribrata. Terima kasih telah menonton!